Kitab Ulangan, Pasal 33 Musa Memberkati Umat Inilah berkat yang diberikan Musa, abdi Allah kepada orang Israel sebelum ia mati. Musa mengatakan, Tuhan datang dari Sinai seperti terang yang bersinar pada pagi hari atas seir, seperti terang yang bersinar dari gunung Paran. Ia datang bersama sepuluh ribu orang kudus. Para tentaranya yang perkasa ada di sampingnya. Ya, Tuhan mengasihi umatnya. Semua orang kudusnya ada di dalam tangannya. Mereka duduk di atas kakinya dan mempelajari ajarannya. Musa memberikan Taurat kepada kita. Ajaran itu untuk umat Yaakub. Ketika itu orang Israel dan para pemimpinnya berkumpul, dan Tuhan menjadi Raja Yeshurun. Berkat untuk Ruben Biarlah Ruben hidup dan tidak mati, tetapi biarlah hanya sedikit orang dalam sukunya. Berkat untuk Yehuda Musa berkata tentang Yehuda. Tuhan, dengarkanlah pemimpin dari Yehuda apabila dia minta tolong. Bawalah dia kepada umatnya. Kuatkanlah dia dan tolonglah dia mengalahkan musuhnya. Berkat untuk Lewi Musa berkata tentang Lewi. Lewi adalah pengikutmu yang benar. Ia memelihara Urim dan Tumim. Engkau menguji orang Lewi di masa. Engkau menantang mereka di mata air Meribah. Mereka lebih setia kepadamu, ya Tuhan, daripada kepada keluarganya sendiri. Mereka mengabaikan ayah dan ibunya. Mereka tidak mengenal saudaranya. Mereka tidak memperhatikan anak-anaknya. Tetapi mereka menaati perintahmu. Mereka memegang perjanjianmu. Mereka akan mengajarkan peraturanmu kepada Yaakub dan hukum Tauratmu kepada Israel. Mereka akan membakar dupa di depanmu. Mereka memberikan kurban bakaran ke atas misbah. Tuhan, berkatilah segala sesuatu milik orang Lewi. Terimalah yang dikerjakannya. Binasakanlah orang yang menyerangnya. Kalahkanlah musuhnya. Sehingga mereka tidak akan pernah lagi menyerang. Berkat untuk Benyamin Musa berkata tentang Benyamin Tuhan mengasihi Benyamin. Benyamin akan hidup dengan aman di sampingnya. Ia melindunginya setiap waktu. Dan Tuhan tinggal di negerinya. Berkat untuk Yusuf Musa berkata tentang Yusuf Semoga Tuhan memberkati tanah Yusuf dengan mencurahkan hujan dari langit dan air dari bawah tanah. Biarlah matahari memberikan buah yang baik kepada mereka. Biarlah setiap bulan membawa buah yang terbaik. Biarlah bukit-bukit dan gunung-gunung purbakala menghasilkan buahnya yang terbaik. Biarlah bumi memberikan yang terbaik kepada Yusuf. Yusuf telah berpisah dari saudara-saudaranya. Semoga Tuhan di dalam belukar memberikan yang terbaik kepada Yusuf. Yusuf seperti seekor sapi jantan yang berkuasa. Kedua anaknya seperti tanduk sapi jantan. Mereka akan menyerang orang lain dan memaksa mereka sampai ke ujung bumi. Ya, Manasheh mempunyai ribuan orang dan Efraim mempunyai sepuluh ribu. Berkat untuk Zebulon dan Isakhar Musa berkata tentang Zebulon. Hai Zebulon, bersuka citalah apabila engkau pergi keluar. Hai Isakhar, bersuka citalah di dalam kemahmu. Mereka memanggil orang ke gunungnya. Di sana mereka memberikan persembahan yang baik. Mereka mengambil kekayaan dari laut dan harta dari pantai. Berkat untuk Gad Musa berkata tentang Gad. Terpujilah Allah yang memperluas tanah Gad. Gad seperti singa yang berbaring serta menunggu. Kemudian dia menyerang dan mencabik-cabik binatang. Ia memilih bagian yang terbaik untuk dirinya sendiri. Ia mengambil milik keraja. Para pemimpin umat datang kepadanya. Ia berbuat yang baik menurut Tuhan. Ia melakukan yang benar untuk orang Israel. Berkat untuk Dan Musa berkata tentang Dan. Dan adalah singa muda yang melompat keluar dari Basang. Berkat untuk Naftali Musa berkata tentang Naftali. Ya Naftali, engkau akan menerima banyak hal yang baik. Tuhan sesungguhnya memberkatimu. Engkau menerima tanah dekat Danau Galilea. Berkat untuk Asher Musa berkata tentang Asher. Asherlah yang paling diberkati dari antara anak-anak. Biarlah dia menjadi idola dari saudara-saudaranya. Dan biarlah kakinya dicuci dalam minyak. Gerbang-gerbangmu mempunyai kunci terbuat dari besi dan perunggu. Engkau menjadi kuat sepanjang hidupmu. Musa memberikan pujian kepada Allah. Tidak ada yang seperti Allah. Hai Yeshurun. Allah naik kendaraan di atas awan dalam kemuliaannya melintasi langit untuk menolongmu. Allah hidup selama-lamanya. Dialah tempat perlindunganmu. Kuasa Allah berlangsung selama-lamanya. Ia melindungimu. Allah mengusir musuhmu untuk meninggalkan tanahmu. Ia berkata binasakanlah musuh itu. Israel akan hidup dengan selamat. Mata air Yaakub adalah milik mereka. Mereka menerima tanah gandum dan anggur dan tanah itu mendapat banyak hujan. Hai Israel kamu diberkati. Tidak ada bangsa yang lain seperti kamu. Tuhan menyelamatkan kamu. Ia seperti perisa yang kuat melindungi kamu. Ia seperti pedang yang penuh kuasa. Musuhmu akan takut terhadap kamu. Dan kamu akan menginjak tempat kudus mereka.